Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Xenia guys Xenia CVT 2022 ya, 1500 Nah, ini untuk transmisinya, ini untuk gilis entry-nya, AC digital Model floating untuk head unit-nya Untuk tampilan luar seperti ini guys Oke guys, sekarang kita cek fisiknya dulu ya Sebelum cek fisik, kita cek pajaknya dulu guys Ini Xenia R ya Xenia R1500 CVT tahun 2022 Pajaknya 4,4 guys Kok larang ya? Mahal ini guys, 4,4 Mungkin kena progresif ya, mungkin loh ya Tapi ini belum dibayar sih ya, apa jenengi? Masih ini loh, baru beli tuh loh Jadi masih, totalnya masih 26 juta Lihat disini PKBnya 4,4 Jadi belum, apa jenengi? Belum update yang bayar pajaknya ya Karena ini pajaknya berlaku sampai bulan 10 guys, 2023 masih panjang Belum dibayar Biasanya kalau dari sini Pajaknya biasanya turun 3,5 lah 3,5 Biasa ilo yuk Yowes, kita cek fisik yuk Kita buka kaca dikit Untuk kuncinya seperti ini guys Kuncinya, tidak kiles ya Kita bawa aja Bunyi nggak? Ada bunyi titit-titit nggak? Oh, ada Tit-tit Tit-tit-tit-tit Nah, seperti ini guys untuk tampilan luarnya ya Nice Ini adalah Xenia R1500 CVT Sudah ada fog lamp Disini housingnya Nah, ini overhangnya panjang dan rendah Ini loh Overhang ini yang sering gasruk ya Gasruk tuh sering nabrak Sering nabrak Ini ada alis-lis merah Artinya dia racing Tipe tertinggi Tipe R Nah, sekarang kita cek Untuk bagian samping Nah, ini untuk bagian sampingnya Seperti ini Warnanya hijau metalik Keren ya Bagus sih Kemudian kita lihat dari Samping sebelah sini Nah Ini dia Untuk bannya pakai Dunlop Enasif ya Untuk kan 60 ya 195 60 Lebih tebel Lebih tebel 60 masih enak kok Untuk headlampnya Projector ya Eh, bukan projector sih LED LED untuk fog lampnya Masih boh lah Seperti itu guys Kita nyalakan sih Coba ya lampunya Belum auto ya Belum auto Fog lamp tak nyalakan Nah, seperti itu ya Fog lampnya kuning Lampunya LED Ini untuk Pog jadinya bagian samping Nah, seperti ini guys Mobilnya cukup rendah ya Ini copot guys Talang airku Jadi kita cek bagian belakang Bagian belakang seperti ini ya Nah, bodinya kalau bagian belakang itu Agak gimana gitu ya Kurang Kurang srik Kalau saya Soalnya dia Habis atasnya kecil Bawahnya itu gembrut gitu loh Jadi gembrut itu apa ya Gembrut itu gemuk Nah, seperti ini Embrutnya cukup banyak Ada dual CVT-I CVT Terus 1.5R Terus ini saya nih ya Sensor parkir 2 Sama kamera parkir Oke Ini ada wiper Belum ada Defogger Sekarang kita buka Bagasi seperti ini guys Cukup 3 galon lah ini Bisa rata lantai juga Duh Bisa rata lantai Terus belakangan kiri ada Tempat HP ya Tapi gak ada soket Oh ini ada Soket pengecasan Sama kayak expander lah Mirip-mirip Oke Oke Sekarang kita cek Bagian Tengah Bagian tengah Seperti ini Bagian tengah Nah ini ada cup holder Di samping Di bawah juga ada Keren sih Samping ada cup holder Ini juga keren Terus atas ini ada Ini double blower ya Nah Dia double blower ini Bukan kayak sigra Air sirkulasi Bukan Terus Ini ada slot Eh slot tambahan Ada apa Seatback pocket Bisa reclining Eh bisa Sliding ya Maju mundur ya Ini paling mentok mundur Eh Gak bisa sembocong sih Soalnya ada besini loh Ini besi apa ini Ini juga ada besini Jadi gak bisa sembocong guys Gak bisa Masuk ke dalam situ ya Sini ada slot pengecasan ya USB Nah ini Untuk bagian tengah Seperti ini Cukup tinggi Headroomnya Ya lumayan lah Legroomnya Masih lega Kalau mentok ya Kalau Tapi belakang gak ada legroom Jadi mungkin Bijaknya itu seperti ini Seginilah Nah segini ya Nah mungkin segini Bijaknya Tapi ini gak enak guys Ada Ini nih loh Apa jantungnya seatbelt Bikin Gak enak Di tengah tinggi ya Duduknya ya Hampir nyentuh Kalau aku 177 175 aku Tinggi nih Ini bisa di Nah ini Bisa direbahkan Paling rebah Seperti ini Nah paling rebah ya Nah kayak gini Paling rebah Enak toh Ya ditengahkan Itu untuk Job ketiga Lumayan lah Ya standart Avanza Xenia Kayak ini guys Cuman bagusnya Sudah ada Amres ya Nah ini Amres Cuman Amresnya agak kebawah Ini harusnya Ke ini Nah Kalau kebawah Yowis lah Kalau pun Mendingan lah Headrest ada dua Tengah yang gak ada Oke Sekarang langsung aja Yuk Kita Nyetir Nyetir yuk Nyetir yuk 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 Cek-cek mesin dulu ya Kita lihat mesinnya dulu Ini dia 1500 Gak ada covernya guys Terus kayak gini Dan ini banyak ruang kosong Ya kopong-kopong Gini Oke lah ABS ABS Mana ABS ada kok Harusnya Itu belakang itu ABS Oke Buny ini kaleng Terompiang Ini untuk tampilan depan Lampu sennya ya Hidupkan ya Hasratnya ya Nah itu dia Lampu sennya Terus dari samping Dari samping sini Terus dari belakang Nah Lampu sennya kecil ya Kalau sih Enggak kelihatan ini Kurang jelas Sak kotak Kalau malam Oke lah Yuk kita langsung yuk Jalan Oke suara Suara gini Nah seperti itu guys Tampilan luarnya ya Yuk kita sambil jalan yuk Pencah rem Over D Handbrake dilepas Handbrake masih mechanical ya Ini Padahal Nanti kan hajat Jadi belum electric parking Mirip seperti ini sih R3 XL7 ya Yang belum fast lift Kalau yang expander Veloz sudah EPB electric parking Big Oke kita send kanan Perhatikan spion Ini kita bahas pertama Yaitu adalah Visibilitas Oke ya Dashboard rendah Setiri rendah Ini untuk Jarak Lightroom masih oke Terus ini pilarnya cukup mengganggu Memang Besar ini loh Depan ini loh Ada Plastiki Cukup besar Awas Awas Kanan kiri Kita tutup sebelah kiri Biar gak ada motor Oke Pelan-pelan Nice Terus untuk Transmisi awas Evalia Biarkan masuk Transmisi CVT nya DCVT ya ini Ini lebih responsif Dari punya Expander ya Lebih enak Dari expander Cekup Lebih enak Dari expander Lebih Responsif lah Kalau expander Agak lemot Mungkin banyak yang bilang Karena bodinya Bongsor Yowis lah Terserah Tapi intinya Dia agak lemot Kalau ini Jauh lebih ringan Terlebih Ini punya Mode Manual Guys Wah enak Punya mode Manual Kayak gini Solusi Dikalah Transmisi Lemot Itu adalah Pakai mode Manual Manual Mood Nah Kayak gini Stop and go Stop and go Di gemacitan Enak Coba ya Kita pakai mode Manual Geser kanan Terus kita tinggal Geser kanan Belum Belum ini Ini masih mode Sport Matic Sport Kayak gini Ini masih Matic Cuman Modenya Mode Sport Atau Kalau Misalkan Di AT D3 Atau OD Off Atau Gigi L Pokoknya RPM Nahan dia Masih Matic Kalau mau manual Gimana Harus Dimaju Dimaju Mundurkan Dimajukan Maju Gini Nah ini gigi 1 Ada indikator 1M 1M Nah ini gigi 1 Kalau operasi gigi 2 Nggak bisa Nggak bisa Soalnya Dia harus kecepatan RPM 2000 RPM nya harus di 2000 Baru dia mau shifting Copak Rpm 2000 Shifting Dia mau ke gigi 2 Gigi 3 Nggak mau Jadi ada batasannya Bagusnya gitu Tapi jeleknya dia Kalau kecepatan rendah Dia oper ke turun sendiri Oper ke 1 sendiri Bukan jelek sih Cuman aku Nggak pas lah Kurang suka lah Kayak gini Pengen aku pakai gigi 2 terus Kalau merambat Cuman Dia tiba-tiba Ngeoper ke gigi 1 Kayak gitu loh Dia oper 2 Nggak mau Akhirnya RPM nya Ngeeng Ngeeng Coba ya Oper 2 Terus aku Cita scene kanan ya Aku Ngedonkan ini Kecepatannya Scene nya juga Dia oper 1 Tiba-tiba Loh ya Oper 1 ya Kita ke kanan Nah Seperti itu guys Tiba-tiba Dia ngoper ke 1 sendiri Kayak gini Gigi 1 Dia bisa nahan RPM Tinggi loh Loh RPM di atas 2 Oper 2 ya Oke Lihat RPM nya bisa tertahan dia Oper 3 Nah Tapi saat pelan gini Dia tiba-tiba Akan Down shift sendiri ya Gigi 2 turun Gigi 1 turun Ya Gitu guys Sebenarnya bagus Si Oper 2 dulu Nggak perlu Lepas gas ya Langsung aja Mainkan Oper-opernya itu Sebenarnya bagus ya Cuman Kadang Kadang kita stop and go Tiba-tiba Ngoper ke 1 Itu ya Nggak enak Kita pengennya Tetap di gigi 2 Merampet gigi 2 Tapi tiba-tiba Apa jenengnya Transmisinya Pindah ke gigi 1 Akhirnya ngoper lagi Ngoper lagi Nah Itu dilema sih ya Dilema memang Di satu sisi kita itu Pengen tetap gigi 2 Di sisi lain Kayak gini gigi 3 ya Kita rem Gigi 2 Tiba-tiba Gigi 1 Tiba-tiba Ngoper sendiri Ngoper sendiri Ini antisipasi Kalau kalian lupa Nurunkan gigi Sebenarnya Sebenarnya Cuman Kalau Awas Tahan dulu Nice Cuman Kalau orang yang Lupa untuk ngoper gigi Juga bahaya juga Eh ini gigi 1 ya Digas terus Neng RPF-nya nahan Teriak dia Nggak pindah-pindah guys Baru pindah manual Kayak gini Loh Loh Baru pindah ketiga Itu Bagi orang yang lupa Ngoper gigi ke atas Itu juga bahaya Loh Ini gigi 2 Tiba-tiba Ngoper sendiri Ini gigi 2 Nahan terus Sampai RPF-nya 3000-4000 Tetap gigi 2 Tapi tetap Apapun yang terjadi Mode manual itu Sangat-sangat membantu Sangat-sangat Apa jenengnya Sangat-sangat berguna Berguna Bagi nusa dan bangsa Oh aduh Bagi nusa dan bangsa Bagi kita ya Kayak gini Dia oper gigi 1 Bentar lagi lo Ya Awas Oper sendiri Dia ke gigi 1 Ya Oper 2 Nah langsung aja Tanpa lepas gas ya Tanpa injak rem juga Oper 3 Oper 4 Coba Bisa ya Pokoknya RPF-nya Dekat 2000 Dia pasti bisa Sang kiri ya Untuk Oper dapat Seperti ini guys Pas Tutup Lumayan kedap sih Lumayan kedap Nice Nah gini Gigi 2 Gigi 1 Tiba-tiba Gigi 1 Itu yang bahayanya Mode manualnya ini Soalnya dia Nurunkan gigi Gak ngomong-ngomong guys Dia gak ngasih tau Kalau turun gigi Jadi kita harus Feelingnya harus main Di Teriakan RPN Kok RPN Terasa teriak banget Ini Nah kita harus paham Pekai Harus peka Gigi 5 ya Eh gigi 4 ini Coba oper 5 Woy bisa guys Mentok ke 5 ya Oh 6 guys 6 Oh 7 guys 7 percepatan Iya mentok Awas Pas Dia langsung turun Ke berapa Oh langsung ke 1 guys Langsung turun ke 1 Keren ya Jadi dia 7 Virtual percepatan ya Terasa kiri ya Woy Terakhir Jalan juga guys Jauh lah Oper 2 Mas Ini double truck Soalnya guys Kita send kiri Oper 3 Nah kayak gini ya Kayak ini Kayak ini Kita send kiri ya Mas Ini lampu merah Aku pengen terus Sebenernya Cuma berubung Lampu merah Kesukuran guys Balok kiri aja ya Ini gigi 2 Kayak E Kayak E loh ya Loh yuk Oper 3 Oper 4 Oper 5 Oper 6 Oper 7 7 virtual percepatan Asik sih Mainan gini tuh asik loh ya Serius Ini kalau dibuat tanjakan Ke Bromo Ke Tawang Mangu Kesarangan Enak loh ini Kita ramp dia akan Downshift sendiri Akan turun sendiri Ini gigi 2 Harus sih Tuh 3 ini Enak ya Kalau pakai ada mode manualnya Itu tanjakan Apapun masih Bede lah Masih Bede kita Daripada yang Enggak ada mode manual Kayak expander Atau R3 ya Lebih Bede Pakai ini Oper 4 Nah Downshiftnya Kayak berguna ya Saat kita lupa Lupa Saat berhenti Surut Pakai gigi 7 nih 5 6 Eh Kok gak bisa guys Harus tinggi dulu 6 7 gak bisa Kurang kenceng 6 ya Kita ramp ya Terus kita lupa Ngoper ke Turunkan gigi Dia akan turun sendiri Ini membantunya Seperti itu sih Turun ke 5 Bentar lagi ke 4 4 loh Turun-turun sendiri ya Enak Cuman Kalau kita gak sadar Mobil ini sudah turunkan gigi Tiba-tiba kita bejek aja RPMnya Periang Barang dilihat Loh Gigi 2 ternyata Nah itu Jadi kita harus Sering-sering Lihat speedometer Gigi berapa ini Dan kita harus paham Setiap dia Ngeram Setiap dia Deselerasi Kayak gini Ngeram Dia akan Downshift ya Kita sen kanan ya Nah gigi 2 Ini gigi 2 Harusnya Bentar lagi gigi 1 Loh Kayak gigi 1 ya Goper 2 gak mau Nah Kayak gini Ketika kita lupa Ngoper gigi 1 terus guys Liatan lah Loh 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 Kalau kita lupa Ngoper gigi Bahaya RPMnya terlalu tinggi Ngong Ngong Gigi 4 Ngong Ini gigi 5 Ini gigi 6 Tersen kiri Saya nginjak rem Dia akan Downshift 5 4 3 Bentar lagi Ke 2 Nah ini 2 Waktu menggok Pasti ke 1 Liatan Waktu menggok Pasti ke 1 Waktu menggok Pasti pindah ke 1 Loh Over 3 4 Gak bisa Jangan sampai lupa Kalau yang biasa Pakai manual Enak Tapi kalau yang gak biasa Pasti lupa Ini gigi 2 Tiba-tiba Downshift sendiri Tapi mode manual Loh Loh Ngapain dipakai Kita itu pakai Matic Supaya gampang Malah Pakai mode manual Menyusahkan diri sendiri Kalau dalam kota Gak perlu pakai mode manual Kecuali kalau luar kota Kalau mau nyalip Nyalip Bus Atau nyalip terganteng Kayak tadi ya Terpanjang Itu kita pakai mode manual Oke Atau tanjakan Ke Bromo Tawang Mangu Ke Tretes Nah itu pakai mode manual Lebih bagus Lebih bagus Over 3 Nah Ini pakai mode manual 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 transmission Avan saya Ini gigi 3 Saya nginjak rem Bentar lagi Kedua Nah ini dua Bentar lagi ke satu Balik ke satu Di over 2 Gak mau Tapi dipakai Bisa itu Meraung Sakno guys Kasian loh Ini baru mau RPN 2000 Nah baru mau Kasian loh RPN 2000 Baru disikat Kedua Nah lagi ini Over 3 Nice Seperti itu guys Suspensi dia Keras ya Keras Keras Mungkin kalau Muatan penuh Dia oke Tapi kalau Muatan kosong Gini dia keras Lebih empuk Xpander sama R3 jauh Ini gigi 4 Depannya itu ada Jendulan Aku ngerem pasti Ngoper ke 3 Atau 2 Tak jamin Tak jamin Dia ngoper Waktu RPM Di bawah 1500 Kayaknya Oh enggak Waktu menyentul RPM Iya 1200 Loh Gigis 1 Guys Ngoper 2 Cuma berhenti Berhenti Gitu Ngoper Ngoper Di 1 Biling Dia itu Downshift Di RPM 1300 1500 Di bawah Dikit Nah dia langsung Downshift Ke bawah Kayak gini ya Nah dia ke 3 Kayak gini Dia ke 2 Bentar lagi ke 1 Loh Kayaknya ke 1 ya Bentar lagi ke 1 Nice Seperti itu guys Oper 2 Jangan lupa Nah Oper 2 Coba akselerasi Oper 3 Oper 4 Oper 5 Oper 6 Oper 7 Gigi maksimal guys Kita coba Cornering Yo Cornering Limbung guys Dia ngoper Gigi 2 Langsung Oper 3 Coba Cornering Suspensinya keras guys Keras turlimbung Oper Gigi berapa nih 2 Oper 3 Nah Seperti itu guys Sekarang mau kembalikan Kemode matiknya Gimana Geser aja ke kiri Kayak gini Tlek Sudah Ke kiri dia Ke apa Sintai ini Matic Kembali ke matic lagi Tapi kalau Untuk tanjakan Untuk nyalip-nyalip Dia kan Gak ada mode L nih Adanya mode Dribon Pake Dribon Enak kok Lebih enak Pake Dribon Geser ke kanan Ini masih S Matic Sport Gigi L Gigi L lah ini Nah ini masih matic Tapi sport dia Bisa nahan NERPL Tapi kalau mau Pakai manual Langsung Tambahkan ke atas Nah Dia langsung Menyesuaikan giginya Dengan kecepatan Gigi 3 Oper gak bisa Kita send kanan Sudah berhenti Dia langsung Oper ke kedua Untuk lagi ke satu Nah ini ke satu Balikkan ke Maticnya aja Oke Matikan nasi Yowes gitu dulu guys Untuk video kali ini Tentang pelajaran Oper Jadi pakai mobil Mode manualnya Si Xenia 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 1500 1.5 CVT Yowes semoga Bermanfaat Sampai jumpa di video-video Vlog berikutnya Bye-bye Natural Handbrake Oper ke B Nice Seperti itu guys Buka pintu Matikannya gimana Pencet aja Oke Babas